selamat menikmati dengan cara mengangkat tangan dalam setiap setelah solat fardu syukrah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu dan maha mulia Allah malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat tangannya kepadanya untuk mengembalikannya dalam keadaan hampa jadi Allah malu jika lo hambanya mengembalikan tangannya ya sementara Allah tidak memenuhi dan tidak mengkabulkan permintaannya hadis ini adalah sebuah hadis sahih ya sebagaimana dikatakan oleh para muhakkukun hanya sanya penempatan hadis ini ya tidak bersifat mutlak artinya tidak semua doa mesti kita ikuti dengan mengangkat tangan ya karena dipastikan disana ada beberapa kondisi dimana Nabi SAW tidak mengangkat tangan beliau di saat berdoa seperti ketika beliau alih salatu wasalam sedang sujud kemudian demikian pula ketika beliau berdoa diantara dua sujud ketika beliau berdoa sebelum salam dari solatnya ketika Nabi SAW juga berkhutbah jumat kecuali ketika meminta hujan demikian pula ketika Nabi SAW usai dari solat fardu dan Rasulullah SAW saat itu menghadap ke arah makmumnya atau membelakangi makmumnya tidak disebutkan adanya satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya apalagi memimpin doa bagi para makmum ya sehingga apabila kita lihat dalam riwayat-riwayat dalam hadis termasuk diantaranya ada banyak meriwayatkan juga hadis dari misalnya Ummu Salamah RA yang menyebutkan tentang riwayat bagaimana Rasulullah SAW bila usai dari solatnya maka tidak disebutkan bahwa Nabi SAW saat itu berdoa dan menengadahkan kedua tangannya dan menyebutkan bahwa Nabi SAW